Terima kasih Oke yang 10 Berarti dari umur aku 12 tahun ya Corona sudah masuk ke Indonesia Susan panik atau tersatu seperti apa sih? Corona masuk ke Indonesia Jujur aku mau dibilang panik Gak yang sampai panik banget tapi takut Tapi aku lebih ke Daripada aku takut Daripada aku panik Daripada aku menyebarkan ketakutan aku ini kepada orang banyak Lebih baik aku memikirkan Dan aku coba untuk sharing ke orang-orang Gimana kalau misalnya kita Lebih baik daripada menyebar ketakutan Lebih baik kita menyebarkan Gimana cara penanganannya Atau gimana cara untuk Pencegahannya Daripada kita ngerebutin masalahnya Lebih baik kita Ngeributin solusinya Nah antisipasi supaya Susan gak kena Itu udah ngelakuin apa aja sih? Aku Aku selalu bawa ini sih ya Alkohol gitu Di tas dari dulu aku Udah gitu Jaga kesehatan Yang pasti aku selalu minum vitamin Setiap hari Udah gitu Makannya harus teratur lah Udah gitu olahraga juga Supaya maksudnya Jangan sampai ada virus Yang bisa masuk ke tubuh kita gitu Ngikut-ngikut kayak orang-orang gak sih Kayak berburu masker Stok masker Terus stok-stok Makanan-makanan gitu Kalau masker sih aku selalu bawa di tas Cuman kalau dipakai jarang Karena setau aku masker itu untuk orang yang sakit Bukan untuk orang yang gak sakit Dan emang lebih baik digunakan untuk orang yang sakit Masa orang yang sakit misalnya gak ngegunain Tapi kita pada ngegunain kan virusnya malah nyebar di mana-mana Lebih baik misalnya aku sakit Aku yang pakai masker Supaya orang-orang gak tersebar virusnya gitu Nah tangkepannya Susan sendiri Soal orang-orang yang ngeburung masker Sampai stok-stok Terus bahkan ada yang nimbun Pedagang itu nimbun masker Buat nanti dijual dengan harga yang melonjak Seperti apa sih? Itu agak kejam sih ya Jujur aku kesel ya sama yang pada nimbun masker Karena jujur kalau misalnya aku punya masker banyak Atau misalnya aku punya link untuk ngambil masker itu dengan harga murah Harga normal deh Jangan harga murah Harga normal Aku akan ambil dan aku bagiin ke orang-orang yang mereka gak mampu untuk beli Dan sekarang tiba-tiba masker itu gak ada Dan sama orang-orang pada diambil malah dijadiin bisnis gitu Ini penyakit loh Ini virus kenapa malah dijadiin bisnis Berarti nyawa orang dijadiin bisnis gitu kan Oke kalau misalnya orang yang mampu untuk membeli masker Kalau orang yang tidak mampu untuk membeli masker Misalnya beli makanan aja mereka kurang mampu Apalagi beli masker Kenapa gak mikir jauh kesana? Kenapa gak lebih baik kita membagikan gitu Sekarang kalau gak salah masker itu dijual sampai ratusan ribu jutaan kan? Nah terakhir harapannya Susan ke masyarakat gitu Meminta untuk tidak panik untuk terhadap Corona atau seperti apa? Kalau dari aku sih yang pasti kita jaga kesehatan kita Udah gitu ya pasti pola makan Udah gitu olahraganya tetap juga harus Nah cuman jangan jadi kayak ah takut gak mau kesana gak mau kesini Jadi kerjaan semua terganggu segala macem Jangan gitu juga Karena kalau gak salah sekarang udah ada obatnya Udah ada penanganannya Dan katanya sebentar lagi bakalan ada vaksinnya Aku bersyukur banget Jadi lebih baik kita sama-sama mencari tahu Apa dan bagaimana cara pencegahannya itu Cara pengobatannya, pencegahannya Supaya kita tetap terlindungi Jangan lupa subscribe ya Sub indo by broth3rmax